Intro Baik, Bapak Ibu ini saya ringkaskan dari yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah apa, peroleh, jadi ini gambaran tentang asesmen nasional ya Bapak Ibu jadi asesmen nasional ini adalah dirancang untuk memantau ya, mengevaluasi tadi saya sempat bergabung sebelum ini dan saya melihat yang Bapak Ibu ingin ketahui sebagian besar itu kan sebenarnya apa sih AKM itu, nah AKM ini adalah bagian dari asesmen nasional ya Bapak Ibu ya jadi bagian dari asesmen nasional yang mengukur literasi membaca dan numerasi numerasi ini adalah literasi matematika nah jadi ini gambaran Bapak Ibu, jadi AKM ini adalah salah satu komponen dalam asesmen nasional yang mengukur hasil belajar siswa atau hasil belajar yang kognitif ya, selain itu kita juga ada yang non-kognitif dalam hal ini yang diukur dengan survei karakter, tapi dalam kesempatan ini kita banyak mengupas tentang AKM nah jadi Bapak Ibu perhatikan bahwa tujuannya adalah mengevaluasi atau menilai mutu pendidikan secara keseluruhan jadi AKM ini hanya salah satu komponen saja dan seperti Bapak ketahui jadi tidak seluruh siswa ya, hanya sebagian siswa dan juga tidak siswa di kelas akhir jinjang jadi bukan seperti UN yang di kelas 9, kelas 12, tetapi justru di tengah ya sebelum mereka lulus jadi dan bedanya juga dengan ujian nasional atau USBN ini adalah bersifat sampel, jadi di kelas 5, kelas 8, dan di kelas 11 ya ini jadi berbeda sekali nah kemudian karena ini tujuannya untuk mutu Bapak Ibu bukan untuk mengukur capaian individual siswa jadi ini sesuatu yang berbeda barangkali ini yang perlu saya tekankan jadi sebagian Bapak Ibu di lapangan masih menganggap bahwa AKM itu adalah pengganti ujian nasional jadi yang dimaksud pengganti sini adalah kebijakannya itu diganti kebijakannya diganti, jadi bukan dalam arti ujiannya itu diganti dengan AKM tetapi kebijakan ujian nasional itu diganti dengan kebijakan asesmen nasional nah salah satu komponennya adalah AKM jadi AKM ini Bapak Ibu bukan materi ujian tapi salah satu komponen dari asesmen jadi ini mungkin bisa membedakan tujuannya ini bukan ujian tetapi asesmen jadi nanti Bapak Ibu meskipun siswa mengerjakan AKM tetapi siswa tidak diberikan hasilnya secara individual jadi nanti tidak ada laporan atau rapor siswa tentang AKM laporannya itu adalah dalam bentuk rapor pada tingkat satuan pendidikan jadi nanti sekolah atau satuan pendidikan akan menerima rapor tentang AKM, tentang dari hasil survei karakter dan survei lingkungan belajar nah jadi ini yang mungkin perlu dipahami meskipun siswa ikut tetapi tidak ada laporan si A, Ani, si Budi, si Cinta segala macam ya jadi hanya laporan satuan pendidikan nah untuk yang lain Bapak Ibu mungkin sebagian Bapak Ibu juga ketahui peserta asesmen nasional tidak hanya siswa tetapi juga guru dan kepala sekolah hanya mengerjakan untuk survei lingkungan belajar dalam bentuk questionnaire nah waktunya nanti tidak dibatasi atau tidak diawasi seperti untuk siswa ketika ujian jadi nanti siswa mengerjakan AKM mengerjakan survei karakter lingkungan belajar dalam situasi seperti ujian tetapi bukan ujian tetapi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dalam waktu yang independen waktu mandiri diberikan waktu misalnya 2 atau 4 hari jadi itu perbedaannya Bapak Ibu jadi mungkin ini yang perlu dipahami bahwa ini bukan ujian jadi tidak ada laporan individual kemudian yang sering menjadi pertanyaan bagaimana dengan kemudian anak-anak di kelas 9-12 kelas 6 jadi untuk penilaian di satun pendidikan untuk kelulusan semuanya diserahkan kepada guru kepada sekolah karena apa? karena yang paling tahu dan yang dapat melakukan asesmen secara komprehensif adalah guru jadi yang dilakukan oleh pemerintah itu hanya memotret sesaat Bapak Ibu guru lah yang mempunyai waktu yang mempunyai akses yang mempunyai kapasitas untuk melakukan penilaian secara komprehensif itu tujuannya Bapak Ibu ya kita lihat slide selanjutnya Mbak Moderator Mbak Nena sorry tadi saya lupa nanti ingatkan saya kalau waktunya sudah habis karena saya tahu waktunya cuma 10 menit ya saya tadi lupa hitung ya kemudian Bapak Ibu untuk AKM ini yang sering menjadi pertanyaan itu apa? jadi terdiri dari komponen literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut dengan numerasi nah untuk literasi ini Bapak Ibu dua komponen ini adalah yang dipandang penting yang mempengaruhi penguasaan pada bidang ilmu lainnya jadi memang asesmen nasional tidak mengukur kompetensi yang berbasis mata pelajaran jadi tidak ada misalnya pelajaran khusus bahasa Indonesia tidak ada pelajaran khusus tentang geografi atau ekonomi atau IPA tetapi dua kemampuan ini adalah kemampuan yang diperlukan untuk penguasaan kompetensi berikutnya mohon maaf slide sebelumnya bisa ditampilkan dulu Mbak sorry tadi Mbak ini saya kok kecil oke jadi Bapak Ibu lihat oke Mbak Sarah namanya oke Bapak Ibu lihat jadi dari segi bentuk soal AKM ini berbeda ya jadi seperti Bapak Ibu mungkin sudah ketahui atau kalau belum saya sampaikan sekarang bahwa AKM ini sepenuhnya menggunakan komputer bisa menggunakan secara online fully daring bisa juga semi online ya nah dengan bahwa AKM dilakukan secara komputer berbasis komputer maka memungkinkan kita menggunakan berbagai bentuk soal jadi bentuk soalnya ada pilihan ganda seperti yang selama ini Bapak Ibu kenal ada juga pilihan ganda kompleks jawabannya lebih dari satu ada menjodohkan isian singkat dan essay jadi ini berbagai bentuk soal mudah-mudahan sesuai dengan kompetensi yang diukur dan kemudian Bapak Ibu perhatikan ini juga keunggulan yang ini tidak dapat kita kerjakan ketika kita menggunakan masih menggunakan kertas Bapak Ibu bayangkan berapa penggandaan yang perlu dilakukan kalau kita menggunakan berbagai bentuk bentuk soal dan kemudian dari segi komponennya Bapak Ibu di UN juga sudah kita kenal adanya level kognitif jadi ada level 1 level 2 level 3 AKM juga sama tetapi secara spesifik kami bedakan untuk literasi membaca level 1 nya itu yang lebih rendah adalah menemukan informasi jadi eksplisit kemudian dituntut yang lebih agak tinggi interpretasi dan integrasi kemudian evaluasi dan refleksi jadi AKM mengukur proses kognitif dari yang rendah sampai yang tinggi nah kemudian dari segi jenis kontennya terbagi dari informasi sastra dan juga ada konteks personal sosial budaya saintifik nah ini semua untuk apa Bapak Ibu ini semua adalah dalam rangka menyiapkan anak-anak supaya ketika membaca itu bukan hanya sekedar jadi literasi itu bukan hanya sekedar membaca tetapi disitu sebenarnya sebagai juga alat berpikir atau proses berpikir jadi disitu dikembangkan proses berpikir kritis atau mungkin secara umum kita sebut berpikir tingkat tinggi jadi ini dimunculkan supaya soal-soal tersebut tidak hanya yang level rendah saja tetapi ada level tinggi dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Bapak Ibu di sekolah untuk kalau membuat soal tes tertulis dan kemudian ingin mengukur berpikir tingkat tinggi maka gunakan model seperti ini tetapi tidak semua kompetensi berbasis mata pelajaran mungkin cocok menggunakan tes tertulis ya itu mungkin catatan yang perlu saya highlight AKM salah satu bentuk assessment untuk mengukur berpikir tingkat tinggi jadi mudah-mudahan ini menginspirasi Bapak Ibu di sekolah dan kemudian ini juga membuat anak-anak menyadari bahwa sebenarnya untuk literasi atau berbagai teks itu ada berbagai banyak jenis dan dalam konteks yang beragam ada konteksnya personal ada isu-isu kemasyarakat sosial budaya ada juga scientific nah untuk contoh-contoh soal ini Bapak Ibu bisa lihat di di website pusmenjar kemdikbudgoide garis miring AKM disitu ada semua contoh-contohnya mudah-mudahan ini dapat memberi inspirasi Bapak Ibu dan memberi gambaran ya tentang AKM itu apa sih sebenarnya kenapa ini kita lakukan jadi mudah-mudahan ini memberi gambaran kepada Bapak Ibu dan mengurangi penasaran Bapak Ibu saya rasa mungkin demikian Mbak Sara terima kasih banyak atas waktunya pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat keterampilan keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21 salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami menggunakan mengevaluasi merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep prosedur fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten proses kognitif dan konteks berdasarkan konten asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan geometri dan pengukuran data dan ketidakpastian serta aljabat berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi menginterpretasi dan mengintegrasikan isi teks serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks sementara itu asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin berdasarkan konteks asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal sosial budaya dan saintifik ada beragam bentuk soal dalam AKM 1. pilihan ganda murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal 2. pilihan ganda kompleks murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal 3. menjodohkan murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya 4. isian singkat murid dapat menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda tempat atau jawaban pasti lainnya 5. urayan murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid jika murid dapat menjawab benar maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks sebaliknya jika murid menjawab salah maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan baik sekolah madrasah maupun satuan pendidikan kesetaraan tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini karena peserta akan dipilih secara ajak setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes yaitu tes literasi membaca tes numerasi survei karakter dan survei lingkungan belajar peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari untuk jenjang SD atau MI dan paket A asesmen dilaksanakan selama 75 menit persesi tes dan pengisian angket selama 20 menit untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B serta jenjang SMA atau MA SMK dan paket C asesmen dilaksanakan selama 90 menit persesi tes dan pengisian angket selama 30 menit hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21 selamat menikmati selamat menikmati